Intro Pemirsa, paida kunjungan Forkopimda ini juga sekaligus dilakukan cekpoin kepada para pengguna jalan yang melintas Bundaran Simpang 5 Kumul yang turdipantau oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Gediri Sekretaris Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Gediri PLT BBB di Kabupaten Gediri serta Kodim 0809 Gediri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro Kegiatan seperti ini merupakan langkah kerjasama gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Gediri untuk berupaya memutus penyebaran kasus Corona di Kabupaten Gediri agar kembali menjadi zona hijau Intro Kalau tadi sempat saya ikuti masih ada rapat di Pendopo waktu sebelum berangkat ke sini Kemudian ada berapa jalur, Pak? Yang dihadiri Forkopimda ada 4 titik Jadi di Kandangan, di Tarokan, sama di Porwasri, satu di SLG Kemudian kalau yang posisi di Kandangan itu yang mantap? Yang di Kandangan tadi unsur Kapolres Berserta Pak Segdal Yang di Tarokan itu kejaksaan berserta Pak Wabuk Terus ada lagi yang dimengkreng Itu ketua DPRD berserta dinas terkait juga Mengkreng ya? Iya, Mengkreng Jadi ada 4 titik Mengkreng ya? 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 PLT BPPD Kabupaten Gediri, dan Kodim 0809 Gediri di Posko Checkpoint SLG ini juga sekaligus menyerahkan bingkisan kepada para petugas baik kepada kepolisian, tenaga kesehatan, dan TNI untuk mencukupi kebutuhannya selama bertugas di Posko Checkpoint. Alhamdulillah kita dapat bingkisan, itu nanti insya Allah digunakan secara maksimal untuk kegiatan kita selama melakukan, mungkin melakukan apa, mungkin di sini untuk kegiatannya di Posko, atau kalau mungkin ya bisa digunakan di Posko semasa untuk kegiatan selanjutnya. Ya, pada hari ini dari korban pindah memberikan bingkisan dalam rangka juga untuk memberikan support, baik itu untuk minuman, baik itu untuk vitamin, sehingga teman-teman yang ada di lapangan bisa memaklakan bingkisan ini dalam rangka penjagaan di wilayah, khususnya di Posko lingkaran SLG ini. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Gidiri menyampaikan, fasilitas di checkpoint SLG ini sudah lengkap. Diharapkan dalam pelaksanaannya nanti dapat bekerja sama dengan baik dalam memutus mata rantai COVID-19. dalam kesempatan hari ini kami dari korban pindah melaksanakan peninjuan lokasi untuk pengamanan kubil bitri ya. Jadi kami melihat bahwa untuk aparat yang ada di sini sudah lengkap ya, dan juga fasilitasnya juga lengkap. Kami harapkan dalam pelaksanaan hidup bitri nanti, teman-teman semua bisa melaksanakan dengan baik. Karena sekarang ada pabah virus corona ya, COVID-19, kita harus berhati-hati dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, tetap menjaga jarak, juga mematuhi aturan-aturan kesehatan. Untuk kelihatan selanjutnya, dari masing-masing memang melaksanakan tugas patroli di tempat masing-masing ya. Maksudnya ada beberapa titik poin yang ditinjau. Selanjutnya nanti dalam pelaksanaan sehari-hari, kami menyerahkan kepada masing-masing aparat itu untuk pelaksanaannya. Meski begitu, petugas juga dihimbau untuk tak mengidahkan protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan fisik agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton!